oke guys disini langsung saja ya kita mencari sebuah bekas gulungan isolasi ya nah disini kita sudah menemukan 2 buah isolasi atau bekas gulungannya itu ya kira-kira akan menjadi apa ya seperti inikah untuk bentuk gulungan bekasnya yuk langsung saja kita eksekusi di tempat kerja kita bos langsung saja awas guys kalau kalian nonton video di channel ini kalian akan kreatif iya kreatif oke guys langsung saja ya guys disini kita eksekusi nah disini kita menemukan sebuah 2 buah bekas gulungan lakban bekas ya bisa disebut lakban bisa disebut isolasi kalau saya sendiri nyebutnya yaitu lakban dan disini yang pertama kita membutuhkan sebuah lem takol gulungan seperti ini ya nah kira-kira beli harganya hanya 2 ribuan ya guys ya oke selanjutnya kita membutuhkan alat sebuah gunting seperti ini nah seperti ini untuk guntingnya oke selanjutnya kita juga membutuhkan sebuah koran bekas ya disini teman-teman bisa menggantinya menggunakan sebuah kertas barang pokoknya kertas atau koran guys ya oke guys selanjutnya ada sebuah kardus cuil-cuilan seperti ini ya oke dan selanjutnya lagi kita membutuhkan sebuah perekat lem yang agak kuat ini adalah lem tembak atau gulungan ya guys ya namanya itu ya disini langsung saja kita ke perakitan oke guys yang pertama-tama yaitu kita akan membuat emal dulu ya disini kita akan membuat emal dari kardusnya ini ya nah ini kita tempelkan di atasnya lalu kita coret-coret menggunakan sepidol kita mengemal kardusnya agar berbentuk bulat seperti lingkaran pada bekas bulungan lakban tersebut guys nah ini kita menggunakan dua lingkaran ya seperti ini untuk hasilnya nah setelah seperti ini guys langsung saja kita potong ya nah disini saya memotongnya menggunakan alat bantuan yaitu menggunakan sebuah gergaji mesin eh kok gergaji mesin ya gergaji ukir guys ya ini gergaji ukir ya oke guys dan setelah terpotong lingkaran bulat seperti ini selanjutnya kita menempelkan bekas koran tadi ya teman-teman bisa mengganti koran ini dengan kertas kado pokoknya kertas yang cantik-cantik yang menarik ya disini karena saya temanya menggunakan sebuah barang bekas jadi saya menggunakan koran bekas saja buat teman-teman yang agak modal bisa menggunakan sebuah kertas kado atau kertas-kertas yang dari tampilan luarnya itu bagus ya guys ya jadi seperti itu nah setelah itu kita mal dan kita buat lingkaran seperti tadi untuk pada koran tersebut seperti ini nah ini sangat mudah ya pasti teman-teman bisa selanjutnya untuk koran yang berbentuk bulat tersebut kalian elemkan pada kardus yang berbentuk lingkaran tadi ya guys ya jadi sangat mudah sekali ya nah seperti ini untuk cara pengelemat oke guys ku dan selanjutnya kita juga pengelemat yang kedua ya jadi disini pada dua bulatan atau dua lingkaran kardus tadi ditempeli dengan koran bekas tadi ya teman-teman bisa menggunakan kertas kado dan sebagainya oke setelah ini kita membuat lubang pada salah satu kardus berbentuk bulat tadi yang sudah ditempeli koran ya guys ya nah seperti ini untuk lubangnya seperti persegi panjang yang bentuknya kurang lebih seperti itu ya guys oke selanjutnya kita lubangi pada tengah-tengah pada gambaran yang kita buat persegi panjang tadi kita lubangi kecil saja tujuannya agar bisa masuk gergaji ukirnya oke selanjutnya kita lubangi menggunakan gergaji ukir dan setelah berlubang seperti ini ya ini sudah hampir selesai ya guys selanjutnya kita tahap pengeleman ya jadi kita harus menyatukan dari dua buah bekas gunungan lakan ini menggunakan lem tembak seperti ini ya tujuannya agar lebih besar dan volume di dalamnya menjadi lebih besar ya guys oke guys kurang lebih cara menyatukannya seperti itu ya guys oke selanjutnya untuk yang tidak ada lubangnya kita pasang terlebih dahulu tentunya dengan cara pengeleman seperti tadi oke guys setelah terpasang seperti ini langsung saja kita pasang untuk bagian yang ada lubang persegi panjangnya ya guys ya jadi untuk urutannya seperti itu nah seperti ini untuk pemasangannya nah oke jadi hasilnya ini seperti ini guys ya ini belum selesai karena untuk bagian samping kita belum membukusnya menggunakan sebuah koran bekas ya guys ya nah seperti ini untuk lebar panjangnya menyesuaikan dengan lingkaran yang kita buat tadi ya guys langsung saja kita ke pengeleman oke setelah seperti itu langsung saja kita gunting untuk turaturannya ini bos ya ini kita gunting agar terlihat lebih cantik dan bagus oke guys ini sudah selesai ya guys ya pasti teman-teman bisa menebak benda yang kita buat kali ini itu apa ya oke yaitu kita membuat sebuah celengan ya guys ya celengan terbuat dari bekas gulungan lakban ya tentunya kalau ini kita buatnya banyak ya guys ya ini bisa dijual dan menghasilkan pundi-pundi rupiah jadi sangat bagus ya dan ini tidak sengaja ada gambarnya Pak Presiden Jogowi ya tidak sengaja guys ya saya tadi ya juga tidak lihat ya oke jadi fungsinya untuk menabung ya guys ya nah siapa tahu di kemudian hari di hari tua kita membutuhkan sebuah uang banyak jadi kita bisa membongkar ya kita bisa memetok celengan ini ya jadi kita bisa mengisinya dengan uang 100 ribu, 2 ribu dan receh-recehan guys ya oke buat teman-teman yang suka dengan video ini jangan lupa di like dan di subscribe buat yang belum subscribe nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru saat saya update video baru guys ya oke sekian dari video kali ini semoga bermanfaat ya guys wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax